Subscribe ya, karena subscribe itu gratis Nah, buat yang belum pernah nginep di sini dan lagi nyari hotel buat nginep di Bandung Tonton dulu vlog ini sampai habis ya, karena bakal seru banget Oke, sekarang kita mau masuk kamarnya nih, kita room tour dulu yuk Ini adalah kamar deluxe room, harganya Rp 550.000 per malam Lumayan luas ya kamarnya Fasilitas hotelnya kayak pada umumnya sih, ada sofa, TV, minum Dan Alhamdulillah kita dapet kamar yang bisa lihat view bagus kayak gini Wow, udah pagi aja nih, view paginya bagus banget Nah, sekarang kita mau sarapan dulu nih Nah, ini dia resto buat breakfastnya Wah, ternyata rame juga ya di hotel ini Kita ambil tempat duduk di meja yang ada di luar Jadi bisa lihat view kolam renang kayak gini, seger banget nih Kalau menu sarapannya standar ya, kayak hotel pada umumnya Makan apa kalian? Ayam Berayam Makan Udah pengen berenang, udah pada pengen berenang, nanti makan dulu Kita mau berenang Di mini waterboom Grand Australia Nah, ini nih yang bikin kita senang nginep disini Disini itu ada waterboom ini kayak gini nih Anak-anak udah happy banget nih pas kesini Bisa berenang sepuasnya nih jadinya disini nih Nah, ini anak-anak mau naik perosotannya nih Tapi sayang, di atas itu gak ada petugas atau gak ada penjaganya sama sekali Jadi kita sempet bingung dan khawatir juga Ini kalau mau perosotan dari atas kayak gini nih Tidurannya agak ngamang, kantornya agak diangkat Nah gitu, satu, dua, tiga Terus, darah bakal Masjid guys Perosotannya masjid Aicca 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 Ayo baliklah lanjut Permainan di waterbomb mini ini lumayan banyak juga nih Nah ini kita lagi di kolam arus nih tapi sayang nggak ada arusnya Jadi kita harus ngayuh sendiri pakai tangan kayak gini Kalau tangan yang nggak digerakin yaudah kita stay aja gitu nggak akan gerak bannya Wah ternyata disini juga ada playground mini nih Anak-anak main dulu sebentar disini sambil nungguin ayah urusin check out Nah ini dia lobby hotelnya nih Menurutku hotel ini cukup direkomendasikan buat kalian yang bawa keluarga kalau mau nginep di Bandung Harga per kamarnya pun nggak terlalu mahal Oke mungkin gitu aja vlog kita kali ini Semoga bermanfaat ya Kalau kalian suka vlognya jangan lupa like dan share Terus klik tombol subscribe Bye bye